oke teman teman balik lagi bersama saya freddyka di video kali ini saya sedang berada di sebuah sekitar jembatan kecil yang sangat dikenal angker oleh warga teman teman jadi untuk samping kanan kirinya ini adalah hutan ya teman teman creepy banget kalau ini mah oke disini tuh ada juga sebuah jalan yang menghubungkan antar desa yang sudah sangat sepi sekali ya teman teman jadi untuk mitos yang berkembang di sekitar jembatan kecil ini tuh ya kalau warga sekitar meyakini di tempat ini tuh adalah sarang wewe teman teman ya karena menurut informasi yang gue dapat dari salah seorang warga tuh ya katanya pernah ada seorang tukang ojek disini tuh ya dikejutkan dengan sosok penampakan wewe gitu teman teman jadi singkat ceritanya itu ya teman teman kalau konon dahulu itu ada tukang ojek mengantarkan seorang wanita dan tukang ojek itu kaget ketika seorang wanita itu tiba-tiba saja meminta turun di tempat seperti ini teman teman dengan penuh rasa culiga sang tukang ojek pun berinisiatif mencoba untuk berbalik arah gitu ya teman teman dan ketika sang ojek berbalik arah betapa terkejutnya karena seketika itu juga tiba-tiba seorang wanita tadi berubah menjadi sosok yang menyeramkan teman teman oh gila gue langsung merinding nih ya oh ya jadi untuk jamnya ini ya sekarang itu sudah menunjukkan pukul jam setengah delapan malam ya teman teman oke jadi disini itu saya akan mencoba untuk meninggalkan kamera CCTV ya sampai besok pagi lah ya dan kira-kira nanti itu bakal terekam fenomena apa saja kah disini itu maka dengan begitu pun saya tidak akan berlama-lama lagi disini dan akan segera saja untuk memasang kamera CCTV-nya terlebih dahulu jadi ini kamera CCTV sudah saya simpan di balik pohon ini ya namun ini tuh pohon apa ya namanya gila ini sih pohon waru ya teman teman gila gila sumpah ngeri ya teman teman pohonnya ini tinggi dan lumayan cukup besar juga ya ya itosnya ya kalau pohon waru itu konon nah sering dijadikan sebagai sarang kuntilanak teman teman oke saya jadi parno gini teman teman oke sekarang saya tidak akan berlama-lama lagi ya karena perasaan juga semakin tidak enak disini dan saya akan segera saja untuk meninggalkan kameranya disini saja teman teman jadi untuk motor saya itu saya parkir di depan sana itu ya dan disana itu ada sebuah area pesawahan teman teman jadi ini tuh tempatnya adalah sebuah hutan yang berbatasan langsung dengan area pesawahan ya teman teman oke dan kira-kira nanti itu bakal terekam fenomena apa saja disini tuh so kita langsung saja untuk melihat hasil rekamannya selamat menikmati 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 selamat menikmati